Terima kasih Pak Wit atas pengoparannya, sangat banyak pertanyaan, ada sekitar lebih dari 60 pertanyaan yang masuk via Zoom Dan beberapa juga pertanyaan melalui Youtube, kami harus memilih dari berbagai pertanyaan yang masuk untuk ditanya kepada Pak Wit Jadi pertanyaan dari Zoom, beberapa pertanyaan kami gabung menjadi satu, dari Lisiani, Ibu Sudarmin, Nur Alaswin Pertanyaannya adalah bagaimana terkait kewenangan ATLM terkait dengan sampling nasofaring Karena kita tahu ini mungkin banyak pertanyaan dari anggota, kalau kami lihat dari daftar pertanyaan hampir berulang pertanyaan ini Makanya kami pertanyaan kepada Pak Wit, silahkan Pak Wit Baik, terima kasih Pak Misbar, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman yang sudah aktif bertanya Ini bentuk kepedulian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian Sebagaimana pada webinar yang pertama, bahwa Pak Telki melalui surat edaran secara resmi Menyatakan memang belum masuk yang namanya sampling nasofaring itu di dalam standar kompetensinya profesi ATLM Oleh karena itu, Pak Telki minta kepada pemerintah supaya diselenggarakan pelatihan teknis, pelatihan yang khusus Sehingga teman-teman ATLM yang ketika kuliah, ketika penganaman untuk kerja Memang belum cukup untuk kompetensi yang terkait dengan sampling nasofaring Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, kewenangan yang akan ada di dalam ATLM saat ini, di era pandemi ini Jangan lupa kita perlu yang kita sebut surat tugas, surat penugasan dari pimpinan unit kerja Bahwa kita ATLM memang diberikan tugas di situ Tentu Bapak Ibu pimpinan unit kerja memberikan tugas setelah melihat kompetensi Jadi rekan-rekan pasti diberikan pelatihan terlebih dahulu Sehingga dengan pelatihan memadai dengan surat tugas Itu menjadi bagian untuk pengabdian kemanusiaan ATLM kepada masyarakat Namun jangan lupa, namanya surat tugas pasti ada masa berlakunya Hanya pada era masa pandemik saja Sehingga itu belum menjadi merupakan kewenangan yang melekat pada ATLM Tentu ada profesi lain yang lebih punya kompetensi terkait dengan pengambilan sampel nasoparing Jadi kita tetap ikuti prosedur supaya ATLM terlindungi secara hukum ATLM juga terlindungi untuk kesehatan pribadinya Dan juga untuk keamanan dan keselamatan para pasien yang datang di pelayanan laboratorium Tapi yang pasti Bapak-Ibu sekalian APD harus diperhatikan Supaya teman-teman tetap bekerja sesuai dengan SOP Dan kita tidak selalu fokus kepada nasoparing Tetapi darah yang setiap hari ada di laboratorium Yang setiap hari diambil oleh teman-teman sekalian Itu kita tidak tahu Itu juga bisa berdampak buruk buat kesehatan para ATLM Karena itu kewenangan tidak perlu kita fokuskan kepada yang disebut nasoparing Tapi pelayanan sehari-hari itu juga sangatlah penting dengan memakai APD Demikian Pak Muzar Terima kasih Pak Witt Pertanyaan yang lain dari Youtube Pak Priyadi Apakah ada syarat untuk menjadi relawan khusus terkait COVID ini Karena kita tahu saat ini sangat banyak yang ingin menjadi relawan Gimana kebijakan Pak Telki terkait relawan terkait COVID ini Baik, terima kasih Pak Muzar dan juga rekan-rekan yang bertanya tentang kriteria relawan Pak Telki menyebarluaskan untuk merebut relawan ini Dengan dasar kriteria yang ditetapkan oleh Badan PPSDM Kesehatan Jadi salah satu kriterianya adalah Satu memiliki STR Sehingga kebijakan pemerintah pun sekarang ada yang khusus STR diterbitkan khusus buat teman-teman relawan Yang kedua adalah sehat Yang ketiga mendapatkan izin dari keluarga Mendapatkan izin dari keluarga ini sangatlah penting Dan bersedia untuk melakukan tugas selama minimal 28 hari Nah itu bukan Pak Telki yang menetapkan Tetapi pemerintah telah menetapkan itu Pak Telki menyebarluaskan melalui surat edaran Sehingga teman-teman ATLM yang ingin berkontribusi sebagai relawan Tetap berada di dalam koridor Aturan yang ada Sehingga aman untuk semuanya Dan itu semua sudah ada bisa menghubungi teman-teman DPC ya Bapak-Ibu yang bertanya bisa menghubungi DPC Bisa menghubungi DPW Karena Pak Telki menyebarluaskan ini Melalui tahapan struktur organisasi DPW dan juga DPC Silakan teman-teman untuk menghubungi DPC masing-masing Demikian Pak Musa Pertanyaan kita tidak melanjutkan lagi dengan Pak Wid Pertanyaan berikutnya nanti akan kita rangkum Dan akan kita submit ke website Pak Telki Sebagai penutup mungkin Pak Wid ada kata penutup Untuk menyemangati rekan-rekan ATLM di seluruh Indonesia Ya baik untuk teman-teman ATLM di seluruh Indonesia Tetap semangat kita adalah pejuang-pejuang kemanusiaan Kita selalu berada di bagian pelayanan dengan penuh kelasan Semangat teman-teman berjuang tanpa ada rasa kenal lelah Terima kasih Pak Terima kasih Pak Wid Baik terima kasih Pak Wid Atas presentasinya dan semangatnya buat kita semua Kita akan melanjutkan ke agenda berikutnya Pertanyaan sangat banyak sekali yang masuk ke kita Sangat sulit untuk memilihnya Untung saya dibantu oleh beberapa panelis di sini untuk memilih Jadi pertanyaan yang paling banyak ditanyakan adalah Terkait dengan rapid test dan PCR Prof Yang pertama apakah pelayanan untuk rapid test di lab klinik Pertama itu diizinkan atau tidak Ini dari DECA Agustin dari Zoom Satu aja satu-satu dulu Saya lupakan Tolong diulang Apakah pelayanan pemeriksaan rapid test untuk di lab klinik Ini diperbolehkan atau diizinkan Ya terima kasih Pak Miskar Jadi tolong teman-teman yang kemarin ikut Atau mungkin pada nggak ikut semua ya Jadi kemarin itu Pak Miskar ikut ya Jadi sebetulnya kemarin itu kami sudah bicara dengan Adinkes Jadi kemarin itu kami dari Patlin menjalankan webinar Tentang pengenalian paket COVID di Indonesia Kita tahu bahwa lab klinik maupun rumah sakit-rumah sakit itu Sekarang sudah banyak bertebaran itu kan Nah teman-teman bertanya apakah itu boleh Nah kalau saya sebagai pribadi SPK Kita melihat sisi positifnya Jadi tentu kalau yang namanya lab swasta mungkin Atau rumah swasta ingin mendapatkan keuntungan Tentu tidak boleh terlalu berlebihan Harus yang wajar-wajar saja Dimana dari Persi pun Dari Dinkes pun telah mengingatkan hal itu Sedangkan apakah boleh Menurut saya dalam rangka kita membantu pemerintah ini Kalau kami boleh Tapi ada tapinya Tentu kita menganut dengan Apa namanya tadi Yang telah saya terangkan Jadi kalau bisa Lakukan inform konsen Inform konsennya ini Di dalam internal lab atau rumah sakit tersebut Jadi bahwa kalau pasien itu datang Dia harus mau nih Dipresa lagi 10 hari kemudian Karena ada risiko kan Tadi di bawah 20% itu Dia adalah false negative Gitu ya Nah jadi Kalau dia sudah dipresa Negatif Risikonya adalah Dia harus Mau nih PHBS Perilaku hidup Dan sehat Dan physical distancing Sambil menunggu 10 hari kemudian Sedangkan bila dia positif Nih harus mau juga nih PCR Tapi bisa kita tahu kan Sekarang ini begitu Begitu ruwetnya Begitu ruwetnya Belum banyak yang tersedia Bahkan saya mendengar Ada lain peruncukan Yang sudah menunggu lebih dari 1000 sampel Yang belum dikerjakan Karena Mesinnya yang terbatas Hanya satu Dan kemudian juga Apa tuh Juga reagentnya Extraksinya juga habis Dan lain-lain Jadi kalau kita melihat itu Tolong nih Yang PCR positif itu Sambil menunggu Yang repetitas positif tadi Sambil menunggu PCR positif Sorry Repetitas positif Sambil menunggu Pansian PCR Maka harus dilakukan Maka harus dilakukan Isolasi di rumah 14 hari Dan Tadi ya Jangan Jalan-jalan gitu ya Sambil menunggu PCR-nya Nah Pada saat Si pasien ini Tadi kemungkinan Dia mengalami Gejala yang Mulai sedang Atau memberat Harus segera ke rumah sakit Jadi artinya apa Karena dalam Masa penungguan ini Tadi kan tidak bisa Nah itu dari-dari Jadi artinya Bisa tapi dengan Kemudian pelaporannya Pelaporannya ke Dinas Kesehatan Walaupun sekarang Tanda petik masih akan Diatur ya Tolong teman-teman Disiapkan laporannya Semua tadi itu Bisa dilakukan Dan tadi yang telah Diterangkan juga Bahwa ada repetitas Yang FDA approve Mungkin bisa dipilih ya FDA approve Yang tadi Saya sampaikan Ada dalam website kami Cukup Pak Terima kasih banyak Atas jawabannya Masih ada Dua pertanyaan lagi Satu mungkin terkait Dengan preanalitik Beberapa untuk Pemeriksaan PCR Sampelnya ada yang Nasofaring saja Ada yang Orofaring saja Kira-kira Jika hanya Salah satu yang diambil Apa dampaknya Buat pemeriksaan Ini dari Naila Salsabila Terima kasih Mbak Miswar Jadi kita tahu ya Bahwa pengambilan Sampel Dari sumber Sampelnya itu Sangat berpengaruh Terhadap sensitivitas Jadi kalau kita Menggunakan BAL Broncoastral Lebih dari 90% Akan positif Sedangkan dari Nasofaring Berbagai referensi Dari 51% Sampai 71% Artinya Masih ada kemungkinan 30% bisa False negatif Oleh karena itu Swap Nasofaring itu Tidak boleh sekali Swap PCR itu Dalam Kemenkes Revisi 4 Tolong teman-teman ATLM di-download ya Itu harus dua kali Padahal kita tahu kan Kondisi PCR saat ini Seperti ini Oke Nah itu jawabannya Jadi berbagai macam tadi Kita bisa lihat Dari Nasofaring Mungkin tadi Slidiknya terlalu cepat Karena waktunya Memang hanya 30 menit Dibaca pelan-pelan Dari Nasofaring Ada yang mengatakan Hanya 60% Ada yang mengatakan Di bawah itu Ada yang mengatakan 51-71% Tentu kalau kita Bisa mendapatkan Nasofaring Orofaring bersama-sama Lebih bagus Tapi resikonya apa Tentu harus menyediakan Swap yang lebih banyak Swap dan Swap saat ini kan juga Tanda petik ya Ada Dekor Ada Rayon Ada Nilon Ada Vlogshop Itu pun juga sulit Didapatkan saat ini VTM pun juga sulit Jadi Saya pun juga Terhadap teman Patil lagi Kan saya tidak bisa Tidak bisa menghimbau Saya menghimbau Kan ke pemerintah Supaya dilengkapi Ini semua Tentu makin banyak Sampel yang kita gunakan Tentu akan Meningkatkan Sensitifitasnya Demikian Positifitasnya Terima kasih Prof Pertanyaan yang lain Dari Nina Adina adalah Sekarang banyak sekali Target gain Yang dipakai Oleh beberapa Vendor Perusahaan Target gainnya Sangat bervariasi Kira-kira Ada Advice Dari Prof Terkait mana Target gain Yang paling ideal Untuk dipakai Di Labu Trium Terima kasih Pak Misbahar Kita tahu bahwa Sekarang ini Ada PCR open Ada PCR Closed system Target gain pun Juga ada yang Mengambil Ada yang Mengerjaannya Mungkin satu persatu Ada yang langsung Setahu saya Yang setahu saya Yang closed system Saya di Di rumah sakit Kita menggunakan Yang closed system Kita menggunakan Target gain Yang memang Sudah ada Nanti bisa dilihat Tadi ada di slide saya Berbagai macam Target gain itu Tidak usah dipikir Mbak Siapa tadi namanya itu Tidak usah dipikir Kita bukannya Menciptakan target gain Jadi teman-teman Tolong bersama-sama Dengan SPPKnya Jangan sendiri-sendiri Kita tidak bisa Kita tidak bisa Kerja sendiri Kita harus kerja bersama-sama Saya pun menerangkan Kepala teman-teman ATLM Di tempat saya bekerja Mbak Ini ada begini Nanti kita buat ya Mbak Hasilnya positif Negatif Presumptif Presumptif Nanti diapakan Diapakan Tolong Mbak Siapa tadi yang bertanya Bisa mendownload Mendownload Panduan Molekuler Dari PatKlin Di sana sudah Kami tulis Ada di sana semua Demikian Pak Miswar Pertanyaan terkait Terakhir terkait Dengan hematologi Terkait dengan Hitung NLR Tadi Apakah sekarang Sudah ada Alat otomatis Yang bisa Menghasilkan NLR Secara langsung Atau tetap Hitung manual Terima kasih Terima kasih Pak Miswar Kita tahu bahwa Cara menghitungnya mudah Kalau pakai 3 diff Tadi nitrofil perlimposit Tapi saat ini sudah ada Alat yang untuk Saya langsung Dikaitkan dengan Hematologinya Sudah ada Alat yang langsung Mengeluarkan NLRnya Bahkan ada juga Alat yang bisa Mengeluarkan Langsung dengan CRP Hematologi dengan CRP Tapi tidak Saya menerangkan di sini Apa merek alatnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak Atas semua Masukannya Informasinya Beri kesempatan lagi Pada Prof Sebagai penutup Di sesi ini Silahkan Prof Menyemangati Teman-teman ATLM Di hari berbahagia ini Oke Terima kasih Pak Miswar Wah Ini ya Kalau saya melihat Luar biasa nih ya Pak Widodo Dan semua Jajarannya Semua tim Pak Miswar Dan semua teman-teman Dari Patelki Ars adanya webinar ini Yang bisa menjangkau Berapa ribu ya Ini ya Yang Ini 1762 Yang ada di Saya melihat di sini ya Tentu Tentu Pesan saya adalah Tolong teman-teman Janganlah Di era pandemi ini Kita Uri-urian Artinya gini Eh aku gak mau dong Ngeswap Itu bukan aku dong Gitu ya Jangan Jangan ya Soalnya saya pun juga Di kompetensi Partai juga belum ada Tadinya juga sama Belum ada Tapi kan kita sama-sama Bantu pemerintah nih THT juga udah bingung nih Cuma sedikit kan Mereka Ayo ya Kita share Kita sama-sama nih Di PDTHT pun juga Mereka nge-share video Bagaimana pengambilan sampel Dinas kesehatan juga Melakukan pelati Membuat pelatihan Ya kan Teman-teman Ayo Kerjasamanya yang baik ya Dengan teman-teman Partklin yang ada Di tempat kerja masing-masing Jangan ada yang gak baik ya Dan kemudian Dengan doter umum Ada contoh nih Teman saya Anggota saya Di keraksaan Itu yang kerja itu Bareng-bareng nih Teman ATLM Dokter umum SPPK-nya THT-nya Dan semua Bareng-bareng Jadi Saya nih Ingin menyemangati Semuanya Tidak hanya saat Pandemi COVID Tapi juga Selanjutnya Ya kita Saya dengan Saya dengan Jajaran saya Pak Wit dengan jajaran Pak Wit Kita sudah bersama-sama nih Ya kita sudah ketemuan Kita sudah sama-sama Bertekad ya Pak Miswar ya Bertekad Pak Miswar ya Kita bersama-sama ya Bersama-sama tidak ada Kita punya Kita sebagai mitra Bersama-sama punya Posisi masing-masing Yang saling melengkapi Saling menunjang Marilah kita bergandengan tangan Bahu-membahu Bekerja bersama-sama Untuk ini Jadi kalau teman-teman Tidak ada yang Tidak paham Tolong tanyakan ke teman dokter Yang ada SPK yang ada di sana Atau Kalau bisa Kalau misalnya Masih waktu yang terbatas Silahkan mendownload Tadi yang telah saya sampaikan Semua informasinya Sangat lengkap Ya Jadi Tadi pertanyaannya Tadi ada semua di situ Bagaimana menjawab Apa tadi Bagaimana Bagaimana menjawab Kalau ada hasil bersamptif Diapain Bagaimana ini Ada semua di situ Oke Terima kasih banyak Semangatnya Kita akan lanjutkan lagi Dengan sesi berikutnya Terima kasih ya Prof Baik kita akan lanjut Baik terima kasih Dr. Cian Atas presentasinya Yang sangat menarik Ada beberapa pertanyaan Yang masuk di Meja redaksi kami Mohon kesiapannya Untuk menjawab Beberapa pertanyaan Pertanyaan yang pertama adalah Tadi Dr. Cian Menjelaskan terkait Dengan TCM Kira-kira TCM sekarang Yang sudah tersedia Di Indonesia Apa saja Dan bagaimana Jika dibandingkan Dengan TCM Terima kasih Ini dari Zoom Tapi non-name TCM yang saat ini Tersedia Saya tidak Sebenarnya JIN expert sudah tersedia Tetapi sampai sekarang Saya rasa Reagennya Belum ada ya Saya tidak tahu Apakah di rumah sakit pemerintah Sudah datang Karena dikatakan April ini Sudah masuk ke rumah sakit Rumah sakit pemerintah Di JIN expert itu Mempunyai Memakai JIN N dan E Kalau saya Yaitu JIN yang untuk E itu ada screening Dan N itu Untuk confirmatory Sehingga nanti Dalam menginterpretasinya Kita akan melihat Kalau cuma I maka ini Kemungkinan adalah Presentive Tetapi kalau Keduanya akan menjadi Positif Dan juga Apakah Tapi pada JIN expert Setahu saya Itu hanya bisa Untuk swab Tidak bisa untuk Sputum Dan Spacemen lainnya Bagaimana dengan Spesifitas Sensitifitasnya Sejauh yang saya tahu JIN expert itu 250 kopi Per mililiter Bagaimana dengan Real time Real time itu Tergantung Apakah ini Open real time Atau close real time Memang Jadi Tidak bisa Dibandingkan Begitu saja Tergantung apa yang Ditawarkan ke Anda Anda memilih dengan Mempentingi wang Banyak hal tersebut Apakah mempunyai ruang BSC Apakah sudah Tersedia ruangannya Terima kasih Pertanyaan berikutnya Adalah terkait Dengan saat ini Tes PCR saat ini Yang dipakai Banyak buat Konfirmasi Tapi tadi dijelaskan Sama oleh dokter Masih ada Kemungkinan False positive Ada kemungkinan False negative Apakah masih ada Alternatif tes lainnya Supaya kita bisa Lebih yakin Dengan pasien ini Terinfeksi COVID Atau enggak Ini pertanyaan dari Eko Puji Rahayu Dari YouTube Tentunya Seperti dikatakan tadi Pertama kita harus Tahu dimana Kita harus tahu Penyakitnya Ada dimana Pasien ini Apakah dia baru Kontak Atau sudah Sudara gejala Apakah pasal Reconfall Ya kontaknya Sudah lama Bagaimana gejala Penyakitnya Dari situ Kita menentukan Apakah PCR Mau punya tingkat Deteksi yang Lebih tinggi Daripada Antibody Daripada Antigen Atau tidak Jadi Kita Bagaimana Meningkatkan Sensitifitas Dan spesifitasnya Tentunya Dengan Menggabungkan Kesemua Hal tersebut Seperti tadi Sudah kita Lihatkan Kalau kita Menggabungkan PCR Dengan Rapid test Terutama Pada saat Window period Dimana mereka Terjadi penurunan Dari PCR Dan peningkatan Daripada Antibody Maka Disitu Menggabungkan Kedua Pemeriksaan Itu Akan Mendapatkan Sensitifitas Yang Lebih tinggi Pertanyaan Berikutnya Sekarang Makin Banyaknya Pemeriksaan Test on the road Jadi Banyak sekali Pemeriksaan Rapid test Yang dilakuin Di pinggir jalan Atau di Mall Kira-kira Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Hasil Untuk Pemeriksaan Yang dilakukan Seperti ini Ini pertanyaan Pertanyaan Dari Noname Dari Zoom Pemeriksaan Massal Itu Bisa dilakukan Terhadap PCR Maupun Terhadap Antibody Untuk PCR Tentunya Tergantung Bagaimana Kita Posisi Pengambilannya Kalau Kita Mengambil Di Mobil Dengan Posisi Yang Tidak Terlalu Enak Mungkin Pengambilannya Itu Tidak Akan Bisa Dilakukan Dengan Benar Maka Hal-hal Tersebut Harus Dipastikan Dengan Baik Selain Itu Keamanan Kita Juga Mungkin Tidak Tidak Sebaik Kalau Kita Mengerjakan Seperti Sekarang Ada But-but Yang Tadi Di Perlihatkan Oleh Pak Witt Itu Mungkin Lebih Nyaman Buat Melakukan Dengan Benar Karena Kita Tau Melakukan Nasofaring Swap Itu Harus Berkomunikasi Pasiennya Harus Tenang Posisi Kepalanya Harus Agak Mendengar Supaya Kita Bisa Memasukkan Dengan Mudah Kalau Tidak Akan Sakit Dan Membabkan Pasien Bersin Atau Batuk Demikian Juga Untuk Mengambil Swap Tenggorok Saya Rasa Akan Susit Sekali Kalau Kita Tidak Saling Berhadapan Kemudian Kalau Kita Mengambil Dan Selain Itu Bagaimana Transportasi Daripada Media Itu Sendiri Ke Laboratorium Yang Kedua Bagaimana Dengan Antibody Kalau Kita Melakukan Pembelisan Antibody Seperti Capillar Itu Mempunyai Sensitivity Yang Lebih Rendah Daripada Dengan Serum Maupun Dengan Plasa Atau Holbar Baik Terima kasih Ada pertanyaan Terakhir Terkait Dengan Sekarang Semuanya Serba Mendadak Serba Cepat Waktunya Diminta Dadakan Bagaimana Kita Bisa Memvalidasi Pemeriksaan Dalam Waktu Singkat Tersebut Untuk Validasi Metodenya Untuk Pemeriksaan Yang Baru Apakah Ada Hal-hal Yang Bisa Meringankan Dalam Proses Validasi Pertama Yang Perlu Adalah Lakukan Studi Literatur Dengan Literatur Yang Independen Dan Bukan Literatur Dari Pabriknya Tersebut Boleh Dapat Literatur Dari Pabriknya Tetapi Dengan Literatur Yang Independen Akan Lebih Valid Kemudian Kita Melakukan Uji Kita Menggunakan Prosedur Yang Sudah Tervalidasi Akan Lebih Mudah Karena Memperifikasi PCR Itu Lebih Sulit Memerlukan Waktu Dan Belum Tentu Kita Mempunyai Bahannya Untuk Memverifikasi Selain Itu Kita Melakukan Uji Banding Dengan Lab Rujukan Dan Sehari-harinya Kita Mempunyai Sistem Untuk Memantau Kita Tahu Kalau Kita Tidak Melakukan Dengan Permantau Untuk Internanya Kita Terutama Untuk PCR Bagaimana Kontrol Internal Kontrol Internal Kontrol Negatif Dan Kontrol Untuk Inhibitor Dan Lain-lain Itu Akan Menyebabkan Hasil Walaupun Sudah Tervalidasi Menjadi Jelek Kita Mesti Perhatikan Di PCR Itu Banyak Sekali Faktor Yang Manual Pipetting Mengerjakan Persiapan Pasien Ekstraksi Hal-hal Itu Bisa Menyebabkan Variasi Daripada Hasil Yang Sangat Bisa Terima kasih Atas Semua Informasi Yang Disampaikan Hari Ini Sangat Menarik Pertanyaan Sangat Banyak Tapi Kita Cukupi Waktunya Mohon Dari Dr. Sian Closing Terkait Dengan Atau Kesan Terkait Dengan Webinar Kali Silahkan Terima kasih Saya Diundang Kesini Karena Saya Selama Ini Bekerja Sama Dengan PT Begitu Erat Dengan ATLM Yang Ada Di Tempat Pekerjaan Saya Saat Ini Adalah Saatnya Dimana Kita Apa Yang Kita Bisa Dapat Apa Yang Kita Bisa Lakukan Untuk Membantu Negara Kita Dan Dunia Untuk Membentikan Transmisi Daripada COVID-19 Ini Dan Itu Adalah Lebih Penting Daripada Kita Memikirkan Hal Lainnya Karena Ini Menyakut Bukan Hanya Kita Tetapi Juga Keluarga Kita Di Rumah Karena Ini Dampaknya Bukan Hanya Terhadap Kesehatan Tetapi Juga Terhadap Baik Terima kasih Banyak Pas Atas Presentasinya Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Di Kami Yang Pertama Terkait Pertanyaan Dari Lead Bank Yogyakarta Mengapa Dianjurkan Sampling Di Ini Tadi Untuk Saya Langsung Jauh Ya Masuknya Adalah Supaya Mencegah Adanya Air Otol Tadi Kalau Di Tempat Terbuka Ya Mungkin Bisa Langsung Bersirkulasi Udaranya Berbaharui Kalau Ada Sinar Matahari Juga Lebih Bagus Ya Untuk Sirkulasi Sehingga Dia Tidak Bertumpuk Di Situ Selain Tentunya Menggunakan APD Terutama Untuk Yang Suat Oke Baik Pak Terima kasih Pertanyaan Kedua Ini Dari Zoom Juga Bagaimana Mendapatkan QC Khususnya Untuk Beberapa Regen Rapid Rapid Ini Ini Nah Ini Saya Masih Mencoba Menghubungi Ya Mungkin Nanti Dari vendor Ada yang Sudah Bisa Mendatangkan Tapi Kalau Sudah Sudah Ada Untuk Kontrol Positif Berarti Berarti Kalau Yang Di Jalan Itu Berisiko Ya Yang Di Luar Ruangan Itu Yang Sampling Berarti Kalau Yang Melakukan Pemeriksaan Di Jalan Rapid Pemeriksaan Di Luar Baiknya Di Lab Karena Kemungkinan Adanya Aerosol Mungkin Oke Pak Baik Terima kasih Oke Baik Pak Terima kasih Mungkin Closing Dari Pak Surya Terkait Dengan Webinar Hari Ini Closing Tetap Semangat Buat Teman-teman ATLM Yang Langsung Bergerak Di Bidang Ini Dan Ini Buat Saya Bisa Menjadi Satu Pembuktian Bahwa Dalam Situasi Yang Emergensi Kalau Kita Punya Keinginan Kita Bisa Bersinergis Dengan Yang Lain Jadi Kita Kesampingkan Masalah Masalah Apapun Karena Memang Lab Lab Ini Menjadi Bagian Yang Terpenting Untuk Penegakan Bahkan Untuk Studi Apa tadi Epidemiologinya Tahunya Salah satu Upaya Untuk Bisa Menghentikan Rantai Covid Ini Dengan Memutus Mata Rantainya Tadi Untuk Tahunya Memutuskan Mengisolasi Cara Mengisolasi Kita Mengisolasi Itu Berdasarkan Data Tadi Tetap Semangat Buat Teman-teman Semua Itu saja Mungkin Baik Terima kasih Banyak Pak Sur Atas Presentasinya Hari ini Terima kasih